pertanyaan, apakah ada hubungan antara orang mati dan orang hidup? dalam ilmu kebatinan sebelum saya bertobat, ada istilah bahwa di dalam diri manusia ada namanya saudara kembar. apa yang disebut saudara kembar? kalau dalam ilmu kebatinan disebut sedulur papat limau panjer. dan kalau dipercaya juga, kalau orang kebatinan, makanya kalau bayi baru lahir langsung komunikasi benda penerang, minyak teplok dan kembang setaman. supaya kembaran sang jabang bayi menyertai, melindungi, bahkan menolong. yang jadi pertanyaan apakah ada saudara kembar manusia? dan yang kedua, apakah ada komunikasi antara orang mati dan orang hidup? sebelum saya bertobat, saya melajari ilmu meragasukma roh keluar dari tubuh, sehingga saya tahu tentang dimensi itu. sekarang akan saya bahas apakah ada komunikasi antara orang hidup dan orang mati saya minta untuk contoh, bapak ini ke sini pak ini pak siapa nih? contoh aja untuk jadi setannya saya minta yang baju putih, saya itu kan sesuai contoh ini namanya setan gundul, contoh aja ini jadi malekatnya yang jadi malekat, senang sekali, yang jadi setan nah saya minta, bapak ini ke sini pak ini, jadi saya beritahu tentang pemahaman pemanggilan arwah nah ini contoh aja, saya kasih nama Bejo eh, tahu gak arti Bejo? selalu beruntung, hoki lah hoki, nah sebelum sebesar ini pasti dia pernah menjadi seorang bayi betul? sekarang gini kan gak mungkin langsung ngomong, haleluya bubar langsung di sini ada setan kenapa ada setan? Alkitab berkata, iblis seperti singa yang mengaum-aum mengelilingi kita jelas? nah di sini ada malekat haleluya kenapa ada malekat? Alkitab berkata, malekat Tuhan berkemah di sekeliling kita karena orangtuanya orang Kristen waktu usia satu tahun, setan ini membentuk dirinya satu tahun tapi malekat tidak berubah bentuk usia 17 tahun, setan ini membentuk dirinya 17 tahun tapi malekat tidak berubah bentuk usia 18 tahun dia mortad menyangkal Tuhan malekat pulang dia belajar ilmu gaib, ilmu kebatinan bertapa pertama kali dia akan melihat roh adalah ini yang gini ngadep sini, yang wujudnya sama seperti dia makanya kalau orang bertapa, langkah awalnya dia adalah melihat dirinya sendiri makanya kalau yang tahu bahasa saya ini adalah orang kebatinan yang bergaul ilmu gaib, pertama kali dia lihat adalah dirinya sendiri dan roh ini pula yang pertama kali masuk untuk menghubungkan roh-roh yang lain usia 70 tahun mati, sekarang mati karena tidak dalam Tuhan, contoh aja karena tidak dalam Tuhan langsung ke dunia orang mati detik itu juga dunia arwah terpisah diantara orang hidup tetapi yang dikuburan adalah ini yang wujudnya sama dengan ini baik suara, cara bicara, hobi semua sama kenapa? karena roh ini mendampingi sejak lahir dan roh ini pula yang menghantui anak cucunya ini makanya orang kalau mimpi ketemu orang yang sudah mati semua pasti sama karena roh inilah yang mendantangi anak cucunya ini terima kasih dalam dunia gaib ini tentang dunia gaib, bahwa di alam nyata ada namanya alam gaib arti gaib itu adalah rahasia misteri dunia gaib berbeda dengan dunia nyata dunia nyata dengan dunia gaib itu tidak berbenturan tetapi tidak menyatu dulu sebelum saya bertobat dunia gaib disebut bayangan dari bumi apa saudara? dan disitu ada perbedaan kalau di sini siang di alam gaib malam kalau di sini malam di alam gaib siang makanya dukun itu semua praktek malam hari karena di alam gaibnya siang jam 12 siang malam berarti jam 12 siang dan alam gaib yang ada di Indonesia berbeda dengan alam gaib di Amerika karena beda teritorial dan waktu makanya setan Indonesia sama setan Amerika beda tempat beda budaya, beda kepercayaan makanya sehebat ilmu apapun yang ada di Kalimantan begitu nyebrang laut masuk ke wilayah Jawa itu langsung kekuatan berkurang 90% karena setan Kalimantan mau masuk Jawa harus ada izin mutasi namanya teritorial makanya sejago apapun orang punya ilmu hebat ada di Kalimantan masuk ke Jawa berkurang langsung nah itu langsung tinggal 10% apalagi kalau ke luar negeri perlu pasport itu kekuatan tinggal 5% bahkan 3% maka kalau seorang dukun pindah lokasi harus ada namanya ritual ucapan untuk kulonwun permisi dulu ke daerah setempat itu hanya bisa langsung turun 90% atau tinggal 5% bahkan 10% jelas? nah alam gaib itu seperti apa? nah alam gaib itu seperti ini pertama disebut namanya alam bayangan apa saudara? nah itu seperti awan hitam disitu akan ketemu raja-raja jenderal-jenderal termasuk panglima-panglima zaman dahulu yang disebut alam bayangan itu adalah alam tipuan makanya kalau ada orang bertapa dia ketemu yang namanya Presiden Soekarno, Gajah Mada, Hayam Wuruk itu ada di alam bayangan tapi itu ingat hanya roh setan yang menyamar roh-roh yang mendampingi orang-orang itu sejaklah lahir disebut namanya alam bayangan, alam tipuan namanya nah banyak orang itu ada di alam tipuan ini nah setelah itu alam gaib yang sebenarnya nah alam gaib yang sebenarnya itu seperti lautan kaca seluruh dunia bisa dilihat makanya sebenarnya tentang alam gaib di alkitab itu ada waktu Yesus dicobai Iblis menunjukkan kerajaannya Yesus ada di satu tempat melihat seluruh dunia itu alam gaib yang sebenarnya itu lautan kaca orang yang tidak percaya Tuhan kalau kehilangan mobil minta tolong ke dukun dan ketangkep lewat mana? ini lautan kaca ini seluruh dunia bisa keli tapi dukunnya sendiri kehilangan mobil lapor polisi kenapa? karena setan tidak pernah memberi manusia gratis itu ada harga yang harus dibayar jadi kalau saudara mimpi ketemu kakek nenekmu, orangtuamu yang sudah meninggal itu bukan arwah mereka itu ada di namanya alam bayangan jelas? alam berdara? alam bah bayangan terima kasih